Terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Prime, pemirsa eksekusi bangunan di ex-lahan PT PN4 Deli Serdang, Sumatera Utara, Ricuh. Satu unit mobil pemadam kebakaran dirempar bom Molotov hingga terbakar. Petugas gabungan terdiri dari Satpol PP dan Polres Sabes Medan yang akan membongkar bangunan di kawasan bekas lahan PT PN4, Desa Sampali, Percut Seituan, Deli Serdang dengan menggunakan alat berat mendapat perlawanan dari warga yang menguasai tanah. Saat alat berat masuk ke lokasi yang akan ditertibkan, sejumlah warga menghadang alat berat dengan cara memblokir jalan dengan bapak karban. Satu petugas Satpol PP di Deli Serdang masih berupaya untuk menjalankan sejumlah ekskavator ke lokasi, sejumlah warga melempari petugas dengan batu dan botol, sehingga petugas terpaksa mundur. Saat perusuhan, satu unit mobil damkar berupaya masuk ke lokasi. Tiba-tiba, warga melempari mobil milik Kabupaten Deli Serdang. Kemudian, segerombolan warga mendekati mobil damkar dan membakarnya dengan lemparan bom molotov. Petugas kepolisian Huruhara langsung ke lokasi dan menenangkan warga sekitar. Tawaludin, Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Deli Serdang menjelaskan, pembongkaran bangunan di lahan tersebut merupakan pembongkaran lanjutan sebelumnya, di mana saat ini 25 rumah sudah dibongkar. Tadi ada miskomunikasi lah dengan warga. Hari ini kita tidak ada membongkar rumah tempat tinggal. Oke. Mungkin ada miskomunikasi lah. Tadi ada kendaraan damkar kita itu seperti apa, Bang? Sampai terbakar? Iya, tadi warga melakukan pembakaran ban bekas. Pihak damkar masuk ingin memadamkannya. Ada keberatan dari warga, ada keos lah gitu. Ada berapa kendaraan damkar, Bang? Satu. Petugas kepolisian masih mencari warga yang telah membakar mobil pemadam kebakaran. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Pratama, Jurnalisa TV, Laporkan.